Oke Perkenalkan nama saya Aika Wasura Selamat datang Di tutorial LabVIEW kali ini Pada tutorial kali ini Kita akan membahas LabVIEW Image Processing LabVIEW Image Processing Yang pada dasarnya adalah dibagi menjadi dua bagian Ketangan Vision Acquisition Software Dan juga Vision Development Module Perbedaannya adalah Untuk Vision Acquisition Software Dia digunakan untuk Mengakusisi Melalui kamera Sedangkan untuk Vision Development Module Dia digunakan sebagai Tool Image Processing Nah, sebelumnya Kita dapat mengakses keduanya Dari bagian Vision Emotion Nah, untuk bagian Vision Acquisition Kita dapat memilih antara Nii Mark Atau Nii Mark DX Bisa untuk keduanya Ataupun salah satu Nah, jika keduanya Biasanya Untuk aktifasi lisensinya itu Terjadi kesalahan Sehingga Ketika Anda install keduanya Anda biasanya tidak bisa menggunakan Nii Mark Tapi Anda bisa menggunakan Nii Mark DX Nah, untuk itu Tutorial kali ini adalah Untuk membahas Bagaimana cara Mengcapture gambar Menggunakan webcam Bawaan dari laptop Nah, sebelumnya Penjelasan terlebih dahulu Mana LabVIEW itu sendiri LabVIEW merupakan Software control Yang Diterbitkan Atau dikeluarkan Pada tahun 1985 Pada awalnya Dia digunakan sebagai Software control saja Untuk sekarang Kita dapat Menggunakan signal processing Dan juga Image processing Serta banyak hal yang lainnya Nah, untuk sekarang Kita akan membahas mengenai Image processing itu sendiri Nah, seperti biasa Sebelum memulai Membuat VI Kita ada baiknya Untuk mengecek Bagian Mengecek Hardware yang telah terinstall Yang ada pada PC kita Nah, disini Dapat terlihat Ketika Anda sudah Menginstall Dua Menginstall Nii MacDX Anda akan dapat Mengaksesnya lewat Nii Nii Max Atau Mission And Automation Explorer Yang terdapat pada Bawaan pada Installer yang Anda punya Nah, disini Saya memiliki dua kamera HD webcam Dan juga Toshiba webcam Nah, yang akan dikembangkan adalah Toshiba webcam Karena kita akan mengecek Bagaimana hasil Dari kamera itu sendiri Apakah kamera tersebut Konek ataupun tidak Kita Cek Oke Nah Nah, disini juga Jangan lupa Kita harus mengingat-ingat Image name Setiap hardware yang kita punya Nah, untuk Kali ini AMD yang 0 Untuk Toshiba webcam Oke Setelah kita tahu Bahwa Dari kekuasanya Hardware yang kita gunakan telah terintegrasi Kita baru memulai Untuk melihat bagaimana Cara mengambil gambar dan juga mengambil video Melalui Live View Nah, pertama kita akan mengambil gambar sebenarnya satu kali Nah, untuk Pertama kali Tentu saja kita harus Open Seperti biasa Instruksi untuk melakukan Hal-hal yang berhubungan dengan Sistematika yang ada di luar Kita akan melakukan open Kemudian Operasi yang kita inginkan Lalu close Nah, seperti biasa juga Session out Kita konekkan dengan Session in Session out Dengan session in Kemudian error out Dengan error in Fungsi untuk Wiring session Session ini adalah Dia untuk Mengetahui Kamera apa yang Akan kita gunakan Nah, seperti kita Kita tahu Kamera yang kita gunakan adalah Img 0 Img 0 Ini artinya kita menggunakan Webcam yang kita punya Nah, untuk image ini Kita lakukan Nah, untuk image ini Kita buat Sebuah image Sebuah image Dengan menggunakan Image create Yang si image create ini adalah Membuat Virtual image Yang nantinya akan menjadi Image baru Pada Device yang Yang kita capture Yang kita capture Nah, untuk sekarang Dibuatnya adalah Untitled Nah, disini Kita hanya melakukan Satu kali pencapturan data Nah, tapi disini Kita tidak dapat melihat Karena image out Tidak kita hubungkan dengan Bagian untuk mengeluarkannya Oleh karena itu Di bagian sini Kita akan membuat Output Dari vision Kemudian image display Nah, baiklah Sekarang kita akan Coba melakukan capturing Satu image Nah, untuk penjelasan Kenapa dia hitam Karena Seperti kita ketahui Tadi ketika kita Melakukan pengecekan Pada image System akan melakukan Refresh kepada Hardware yang Kita punya Nah, ketika refresh itu tadi Awalnya pasti dia akan Berwarna hitam terlebih dahulu Sebagai tanda Dia sedang melakukan Startup Karena kita tidak Memberi delay Dan juga Tidak memberikan loop Maka Sistem ini Dia Melakukan hanya Satu ketika Dengan delay yang paling minimum Delay minimum disini Adalah 1 millisecond Nah, kemudian untuk itu Sekarang kita akan Melakukan snatcher Beberapa kali Dengan bantuan dari File loop Nah, disini Terjadi error Karena Di bagian sini Belum dikasih Control Sekarang kita akan Kita akan mencoba Mengakukan Offsharing picture Beberapa picture Kita akan memberikan delay 500 milis ekon Nah, untuk kali ini Kenapa Picture-nya Berwarna hitam Karena kualitas kamera Yang tidak Mencukupi Dan tidak bisa Berjalan secara real time Nah, untuk selanjutnya Kita akan coba Menggunakan Sistem grab Gimana grab itu berfungsi Sebagai Pengambil gambar Secara berurutan Replace Yang ini Grab Ya, disini Kenapa dia terjadi Error Karena Pada kondisi Grab Seharusnya kita melakukan Konfigurasi terlebih dahulu Dengan menggunakan Konfigurasi Grab Nah, sekarang kita akan Membuat looping Dengan tujuan Gambar yang kita punya Itu Berganti secara Terus menerus Dan real time Ya Seperti Anda ketahui Kalau Anda dilihat Di bagian live view Anda Nah, kemudian Untuk merapihkan Vi yang kita punya Kita dapat menggunakan tool ini Clean up diagram Sehingga Fungsinya akan menjadi Seperti ini Dan lebih kecil Dan juga lebih rapih Seperti ini Ya, sekian video Tutorial kali ini Untuk tutorial kali ini Kita akan save System tutorial kita Menjadi Dengan nama Dengan nama Tutorial Kamera 1 Oke, sekian video Tutorial kita kali ini Untuk video selanjutnya Datang Anda lihat Pada minggu selanjutnya Dimana minggu berikutnya Kita akan membahas Mengenai image processing Dari sistem yang kita punya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya